Kau belum paham, kalau kau paham, kau udah mualaf Sebelum saya tanggapi pernyataan ini bro, saya sekalian jawab komentar netizen di video-video saya Dan juga waktu saya live, selalu nyuruh saya debat sama Uniriva, nekin Uniriva Ada yang bilang, mikana mana berani, gak punya ilmu, kejang-kejang, dan lain sebagainya Ya, terserah lah Dulu, awal-awal saya memberitakan injil dan menjadi apologet Saya sering kok naik ke rumah Riva, Riva naik ke rumah saya Namun, lama-lama saya perhatikan Riva ini ternyata penghujat sejati Karena, dia menafsir dan menyimpulkan Alkitab seenak jidatnya Bahkan, menyamakan Tuhan Yesus sama dengan kotoran, pencahat, dan lain sebagainya Disitulah saya berpikir, gak ada gunanya berdebat dengan Uniriva Kemarin, dia ngemis-ngemis minta naik di rumah saya Ya, dan juga waktu saya naik di rumah orang Kristen Dia juga ngemis-ngemis untuk naik ketika saya ada di atas Ya, saya bilang jangan naikin Karena, kalau saya naikin penghujat di rumah saya Berarti saya setuju dia menghujat Tuhan Yesus No, saya tidak akan biarkan itu terjadi di rumah saya Itulah kenapa saya gak mau berdebat dengan Uniriva Saya itu betul-betul memberitakan Injil Dan siapa yang mau naik di rumah saya Dan dia mau bertanya tentang Alkitab Saya akan naikin Tapi kalau dia menjelaskan dan menyimpulkan Alkitab Saya akan turunkan Ya, jadi seperti itu Nah, si Aldriento ini ya Si Aldrieno Kamu bilang, kalau saya paham saya udah mualaf Bro, saya mau kesaksian singkat saja ya Dulu waktu saya kuliah, saya tinggal di rumah orang Islam Saya akui mereka baik banget sama saya Nama teman saya itu Ica Ica orangnya baik dan cantik Jadi di rumah mereka aku tinggal Tidak bayar uang kos, tidak bayar uang makan Orang tuanya ngajak saya ikut agama mereka Karena waktu itu fikiran saya masih labil Ya, saya mau aja Saya satu kamar sama Ica Dia yang ngajarin saya sholat Ya, waktu PKL pun saya sholat Nah, kalau pun Ica lihat video ini Saya berterima kasih sama Ica Udah pernah baik banget sama saya Dan saya kangen sama Ica Jadi saya udah pernah ya Dan saya juga udah baca Quranmu bro Nah, kamu gimana? Udah baca Alkitab gak? Nih, yang selalu bilangin saya Kakak syadat lah Kakak masuk Islam lah dan lain sebagainya Karena kalian pikir saya tidak tahu apa-apa Nah, kalian sudah baca Alkitab gak? Ya Jadi seperti itu ya Makasih